Sally, boleh tolong ringkaskan ada piece apa aja, tanggal berapa aja? Oke, C. Jadi, ada tiga piece. Yang pertama, Passover. Itu dirayakan di tanggal 14 bulan pertama. Terus, yang kedua ada piece unleavened bread. Di situ... Oh ya. Langlang di C. Jadi, ada tiga piece. Yang pertama, Passover. Yang dirayakan pada tanggal 14. 14 bulan pertama itu jatuhnya hari Jumat. Terus, yang kedua adalah piece unleavened bread. Itu dirayakan dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Itu jatuhnya hari Sabtu sampai hari Jumat. Nah, terus di tanggal 15 itu ada Holy Convocation. Dan di tanggal 21 ada juga Holy Convocation. Nah, terus di piece ketiga ada First Fruits. Terus dirayakan pada tanggal 16 bulan pertama jatuhnya hari Minggu. Nah, itu ada di tanggal 16 itu juga ada piece unleavened bread dan First Fruits. Gitu ya, C. Oke, mantap, Sally. Oke. Jadi, ini yang terakhir ya. Kita pelajarin kemarin. On the moral after the Sabbath, kan? Itu. Jadi, kalau ada yang lambai-lambai itu piece keberapa? Piece ke tiga. Piece ke tiga. Mantap. Oke. Oke. Jadi, kita mau buat bulan pertama. Oke. Kalian coba. Coba ya. Bikin gini. Minggu. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Juat. Sabtu. Nih. Terus, kalian lompatin lah. Misalnya lompatin aja segini, gini nih. Lompatin dua baris lah. Nah, kita tahu hari Jumatnya tanggal berapa? Kita tahu hari Jumat. 14. Oke. Ini klunya tanggal 14. Tolong isi sampai kalian ketemu tanggal. Kalian gambar di gambar kalian masing-masing. Sampai tanggal 21. Oke. Ulang ya instruksinya ya. Jadi, ini kan gambar bikin begini kan. Nah, lalu kalian tulis tanggal lompatin dua baris. Lalu di baris ketiga tulis tanggal 14 hari Jumat. Ya. Oke. Lalu cari tahu tanggal hari apa tanggal satunya. Oke. Nanti, abis gitu, kalian sudah ketemu tanggal satunya. Kirim fotonya ke CCGID. Oke. Jadi, micu. Lalu kita bikin tampunya tanggal 21. Baru kita lihat tapi tanggal satunya. Ya. Jadi, sampai tanggal 21. Bikin juga. Sama. Cari tahu hari apa tanggal satunya. Oke. Di gambar semuanya. Oke. Thank you. Tadi micu, micu. Sekarang ya, Cik. Pekerjakannya bukan homework kan, Cik? Iya, sekarang. Sekarang. Micu. Oke, sayang. Micu, jadi dia punya micu karenjulnya dari 1 sampai 21 ya, Micu? Iya. Kalendernya 11-21. Tapi yang 14 ini mundur, kan? Sampai tanggal 1. Oke. Oke. Oke, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, jadi, ini kalian sudah bikin tanggal ini ya. Oke, berikutnya. Nah, tolong lihat tanggal 30 bulan 1 hari apa. Silakan lengkapin sampai tanggal 30 bulan 1. Silakan. Oke, jadi mau tambahin dari 21 sampai 30. Habis itu foto lagi, silakan. 30, jadi kita sudah bikin tanggalan sampai bulan 1 sampai tanggal 30. Sekarang masuk bulan 2. Oke, bulan 2. Hari ini kita pagi ini cuma buat kalender untuk nanti malam. Jadi nanti malam tinggal enak. Nah, jadi, kan kalian sudah punya Minggu, Senin, Selasanya kan sudah di atas kan? Jadi tinggal lanjutin, tapi kalian tinggal lanjut bulan 2. Dan tanggal 1-nya itu setelah harinya tanggal 30. Oke, silakan dibuat tanggal bulan 2 dan kirim ke CC. Sampai 30. Sampai 30. Ya, silakan. Jadi, foto dulu bulan 2-nya. Kalau Nietzsche approve sudah benar, baru lanjut bulan 3. Kami sudah boleh lanjut bulan 3. Oke. Aca, mana Aca? Oh, Aca ini. Oke. Aca, coba lihat. Tanggal 30-nya kan hari Minggu. Masa tanggal 1-nya tanggal hari Minggu juga, Aca? Kalau misalnya tanggal 30 hari Minggu. 30-nya kan hari Minggu. Iya, apa? 30-nya kan hari Minggu. Ya, atau diganti ya. Thank you. Jadi, di pertemuan ke-12 ya, ini sudah pertemuan ke-12. Semua yang nonton video ini, tolong kumpulkan gambar dari bulan 1 ke bulan 3. Tanggalan. Satu bulan terdiri dari 30 hari. Nanti kumpul ke Kak Gedi. Lalu, habis gitu, kerjakan homework ini untuk mendapatkan link quizzes. Nomor 1. Hari Jumat yang terdapat di bulan ke-2 jatuh di tanggal Nomor 2. Unleavened Bread. Hari ke-4 dan ke-2-nya, tanggal berapa? Jadi, kalian ini cuma nulis angkanya saja ya. Nomor 3. Total hari Sabat hari ke-7 adalah dari 3 bulan ya. 3 bulan itu bulan ke-3 jatuh. 3 bulan ya, May Asami. Jangan dirubah-rubah ya. Nggak salah, Sami ya. Oke. Lanjut lagi. Nomor 4. Cik, nomor 3 itu. Halo, Cik. Ya, Selly. Maksudnya total hari Sabat atau hari ke-7 gitu ya, Cik? Iya, hari Sabat kan hari ke-7 kan, Selly? Oh, iya benar-benar. Total hari Sabat hari ke-7. Setelah hari Sabat yang hari Sabat yang ada fish unleavened bread sampai bulan ke-2 adalah titik-titik Sabat. Tulis aja angkanya ya. Titik-titik Sabat. Tulis angka semua ini. Nomor 5. Total hari fish sampai sejauh ini ada berapa hari dari 3 fish yang kita pelajari. Titik-titik hari. Oke, 5 nomor saja untuk nanti malam ya. Bisa semua? Bisa, Miece. Oke, mantap. Oke, Miece sudah. Coba CC cek. Oke. Minggu. Satu, dua, tiga, empat. Ambelas. Lapan belas. Ensi sayang. Ensi sayang itu loh. Lapan belasnya ditulis dua kali, Ensi. Coba Ensi perbaiki ya, sayang. Boleh? Oke, C. Oke, nanti Ensi kasih ke CC ya. Video anunya ya. Oke, C. Seados. Sampai jumpa.